Dua pasangan di luar nikah berhasil diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Mandailing Natal, dari salah satu hotel yang ada di Kecamatan Panyabungan pada hari Kamis kemarin. Kedua pasangan ini diamankan di siang bolong pada bulan suci Ramadan, di mana masyarakat sedang melaksanakan ibadah puasa. Selain kedua pasangan tadi, petugas juga mengamankan seorang wanita di lobi hotel. Wanita ini diduga sedang menunggu temannya, dia pun ikut diangkut petugas menuju kantor untuk dilakukan pendataan. Sebenarnya kan begini, kita kan selalu pertama kita urut-urut ke belakang, ini kan setelah dikeluarkan Bupati Surat dan Darat. Termasuk adalah salah satu tiga item yang lebih melekat kepada kita. Pertama itu adalah mengimbau kepada masyarakat, pedagang, pemakan, hotel, dan hiburan. Supaya kita berikan surat edaran itu tidak boleh buka di pagi hari, dan begitu juga di malam hari. Nah, kita setelah kita berikan hari pertama kepada mereka pengelola, baik pengelola hotel, pengelola pemakan, pengelola hiburan, supaya mengindahkan surat edaran itu. Nah, setelah itu, kita melaksanakan evaluasi apakah dijalankan mereka apa tidak. Nah, setelah kita evaluasi, jadikan kita turun bersama umur-umur, terdapatlah salah satu pasangan yang tidak bersama istri, di salah satu orang yang memasang. Jadi, kita umankan di Marekasi Pemondo, Polrije. Nah, setelah itu, nanti waktu kita laksanakan di HP. Terima kasih telah menonton! Itu kan ada tiga, kenapa Pak Kasat bilang ada cuma dua? Oh, satu karena kebetulan ada apa namanya, itu tidak di kamar. Tidak di kamar, itu di luar. Tapi itu juga diproses? Kita proses ada apa di situ, Pak Kasat. Karena dimencurigai. Akhirnya ditangkap penggunaan. Kalau boleh tahu, Pak Kasat, ini hotelnya di mana Pak Kasat? Oh, itu hotel itu yang berada di Kota Panjimba. Jadi, apa sanksi yang akan diterima hotel tersebut? Sanksinya kita tindak lanjut di balik, baik itu Berda, Merpuk, Surat Binaran. Nanti kan baru kita kolaborasikan. Kedua pasangan dan seorang wanita tanpa pasangan yang diamankan itu, telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing usai didata sesuai prosedur, ucap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Lismulyadi Nasution, dan seterusnya mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.